Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Rahma Jaya Dan pada video kali ini saya akan membandingkan 2 mesin cuci top loading Antara akwa tipe AQW710DD Dengan top loading Electrolux tipe EWT7078K6WA Namun sebelum kalian lanjut menonton videonya Saya mendoakan kalian semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan rizkinya untuk kita semua Amin ya Rabbal Alamin Jangan lupa bersyukur untuk hari ini Dan semoga hari kalian menyenangkan Oke teman-teman, perbandingan video kali ini adalah Antara 2 mesin cuci top loading Antara merk akwa dengan tipe AQW710DD Dan akan saya bandingkan dengan merk Electrolux dengan tipe EWT7078K6WA Jika kalian ingin menonton video review top loading akwa tipe AQW710DD Silahkan klik link yang ada di atas sini ya Dan jika kalian ingin menonton video review top loading Electrolux dengan tipe EWT7078K6WA Silahkan klik link yang ada di atas sini ya Dan video perbandingan ini untuk memudahkan kalian dalam memilih produk yang kalian inginkan Kedua tipe mesin cuci pada video ini memiliki kapasitas pencucian sebesar 7kg Untuk akwa tipe ini tersedia dalam varian kapasitas 7kg, 8kg, dan 9kg Langsung saja saya beritahukan kepada kalian perbedaan mesin cuci ini ya Kedua mesin cuci ini berwarna putih dengan tambahan warna hitam pada bagian pintu dan panelnya Bagian pintu pada kedua mesin cuci ini juga sudah dilengkapi dengan tempered glass Desain pintu akwa tipe AQW710DD seperti ini ya Dengan pocket handle di bagian samping Sementara desain pintu Electrolux tipe EWT7078K6WA seperti ini ya Dengan pocket handle yang berada di bagian depan pintunya Kedua mesin cuci ini sudah dilengkapi dengan fitur soft closing door Atau pintu yang akan menutup secara perlahan Untuk akwa tipe AQW710DD soft closing doornya seperti ini ya Dan untuk Electrolux tipe EWT7078K6WA soft closing doornya seperti ini ya Selanjutnya perbedaan pada bagian panel mesin cucinya Kedua panel mesin cuci ini belum touchscreen Dengan warna latar hitam pada bagian panel program pencuciannya Perbedaannya ada pada desain tombol, warna, dan program pencuciannya Untuk mesin cuci akwa tipe AQW710DD Tampilan panel mesin cucinya seperti ini ya Dengan tambahan program pencucian hijab dan batik Dan pada mesin cuci Electrolux tipe EWT7078K6WA Tampilan panel mesin cucinya seperti ini ya Kedua mesin cuci ini belum dilengkapi dengan teknologi inverter pada bagian motornya Untuk akwa tipe AQW710DD Motor mesin cucinya telah digaransikan oleh akwa selama 7 tahun Sementara untuk Electrolux tipe EWT7078K6WA Motor mesin cucinya telah digaransikan oleh Electrolux selama 10 tahun Sekarang saya lanjut ke bagian dalam mesin cucinya Ini adalah bagian pulsator mesin cuci akwa tipe AQW710DD Dan ini adalah bagian pulsator mesin cuci elektrolux tipe EWT7078K6WA Kedua mesin cuci ini juga sudah menggunakan stainless steel drum Dan untuk perbedaannya ada pada desain tabungnya saja ya Untuk mesin cuci akwa tipe AQW710DD Desain tabungnya seperti ini ya Dan untuk mesin cuci elektrolux tipe EWT7078K6WA Desain tabungnya seperti ini ya Pada mesin cuci akwa tipe AQW710DD Hanya terdapat satu buah filter penyaring kotoran atau serat pakaian Sementara pada mesin cuci elektrolux tipe EWT7078K6WA Terdapat dua buah filter penyaring kotoran atau serat pakaian Dan sampai disini saja video perbandingan kali ini Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam memilih mesin cuci yang kalian inginkan Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel Youtube Rahma Jaya Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan bisa menyenangkan kalian semua Saya minta maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan atau kekurangan Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh